Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno Apa kabar? Semoga kalian semua yang sedang menonton video saat ini dalam keadaan baik semua Oke, langsung saja seperti biasa pada video kali ini Saya akan bagikan satu aplikasi Gcam dan mereviewnya sama-sama Yaitu Gcam dari modern Dimitri Versi Pixel 6 yang menggunakan base 8.3 Itu versinya TLS Cam versi 4B2 Ini dia ya, untuk Ziznya 80MB kurang lebih Dan juga saya kali ini menyediakan file konfigurasi terbaru untuk Gcam MTLS Cam Yang kalian bisa coba di versi-versi sebelumnya Yaitu Config Ultra DLSR Mirrorless Oke, tanpa panjang lebar Seperti apakah performa dan hasil file config yang saya akan bagikan Kita mulai aja ya guys Check it out Oke, next Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan videonya Bagi kalian yang ingin mencoba Gcam MTLS Cam yang terbaru ini V4B2 Link downloadnya seperti biasa ya Saya sudah sediakan di deskripsi Dan beserta link file config Nah, untuk dapat menginstall APK Gcam MTLS Cam Ini minimal handphone kalian beranduikan 10 ya guys Ini tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2 HP Oke, proses menginstall APK Gcam ini sama seperti menginstall APK Android pada umumnya ya Klik aja bahan APK-nya seperti ini Lalu kalian lanjutkan dengan mengklik install Sekarang kalian bisa tunggu proses penginstallan yang selesai pada handphone kalian Oke, kalau sudah terinstall seperti ini Bagi kalian yang hobi gontak-ganti Gcam Silahkan cek data pada Gcam yang baru diinstall pada handphone kalian ya Oke, ini wajib Apabila terdapat data Bisa kalian hapus dulu agar Gcam ini bisa berjalan dengan maksimal Yang tentunya terhindar dari bentrok data dengan Gcam sebelumnya yang kalian install pada handphone kalian Oke, kalau tidak terdapat data Silahkan back Lalu buka Ijin ini semua ya Tunggu ada notifikasi Klik done Dan selesai ya Itu dia cara proses penginstallan Gcam-nya Apabila VF internet aplikasi ini Berarti Gcam ini kemungkinan cocok digunakan pada handphone kalian Tidak tahu performa di setiap mode Bisa kalian coba sendiri Nah, di versi kali ini Cuman ada penambahan seperti ini ya Ini pengalian kamera sebenarnya Tapi tidak tahu saat di klik Terjadi 4C close Ini dia Apakah yang di Redmi Note 9 Pro kurang stabil? Oke, selanjutnya di mode-modenya sama seperti biasa ya Dan performanya di Redmi Note 9 Pro Dia ngebug di slow-mo Kemudian untuk ultra-wide angle Dia lancar ya Nanti saya bagikan untuk cara pengaktifannya Oke, selanjutnya untuk di bagian opsi Kalian bisa manfaatkan pengaturan flash Bisa dihidupkan Ada motion, timer, dan ratio Bisa dipilih 16 banding 9 Untuk layar full Atau yang standar 4 banding 3 Di bagian night check Ini astro-nya bisa diaktifkan Apabila di handphone kalian sudah support Next, sekarang saya akan jelaskan sedikit Di bagian pengaturan Masuk pengaturan ke mode setting Seperti ini Dia ada setting to lens Di sini bisa diatur lipatnya Di setiap lensa Main camera ini Back camera utama Lensa telephoto Wide, ED4, RD5, dan front camera Bila kalian buka Lalu masuk ke bagian Terutama kalian bisa aktifkan dulu ya Seperti ini Enable lipatcer front Lalu di bagian main setting Bisa diaktifkan Masuk ke main setting Di sini kalian bisa atur Ketajam menggambar Saturasi Noise ISO juga ada Kemudian Di bawahnya ada pengaturan Oke ini Light and shadow Seperti itu ya Untuk cara pengaturan Dipacarnya Agar mendapatkan hasil yang lebih spesifik Menurut kalian bisa masing Kemudian untuk mengaktifkan lensa tambahan Kalian bisa Masuk ke drone on the Duvati camera Buka Di sini aktif Kemudian aktifkan lensa mana yang berfungsi Oke kalau sudah diaktifkan Ini dia sudah tampil ya Untuk di Redmi Note 9 Pro Hanya berfungsi di lensa Tau crowd angle Oke yang tadi itu lensa makro Oke ini dia Bisa dijalankan Untuk di handphone kalian masing-masing Bisa dicoba ya guys Oke pada umumnya ini Sama dengan versi sebelumnya Mungkin ada beberapa fix Agar lebih stabil digunakan Pada merek handphone lain ya Tapi untuk di versi ini Sama dengan versi sebelumnya Performa di Redmi Note 9 Pro Oke sekarang saya langsung bagikan aja ya Tutorial cara penginstallon config Perlu disimak karena akan ada Pengekstrakan password Yang pertama untuk menginstall config Kalian bentuk folder secara manual Masuk ke Gcam Buka opsi Klik more setting Scroll ke bawah Pilih config save Tab di kolom seperti biasa Ketikan apa saja Sesuai selera kalian Kemudian pilih save Oke kalau sudah kalian lakukan tahap ini Setelahnya kalian bisa download file konfigurasi Yang saya sudah sediakan Oke untuk file konfigurasinya Ultra DSLR mirrorless Ini formatnya zip yang kalian download pertama Jadi harus di ekstrak dengan memasukkan password ya guys Cara mengekstraknya Klik aja file zip Ekstrak disini Tab di kolom Lalu masukkan passwordnya yaitu 7711 Oke masukkan dengan benar Kalau sudah selesai Klik ok Ekstrak selesai Buka folder Di dalamnya nanti ada 3 file konfigurasi Dengan pilihan 3 vifinal format Auto, jpg, dan jovi Saran saya Saya ingatkan ya Apabila kalian kurang tahu level kamera 2 api pada handphone kalian Kalian bisa coba satu per satu file konfigurasi Halo pilih mana yang tidak lag atau blank hitam Saat digunakan pada gcam di handphone kalian masing-masing ya Oke file konfigurnya bisa kalian pilih Pindahkan ke penyimpanan internal Kemudian cari folder config setting 8.3 ya guys Buka Nah kalau sudah masuk ke folder ini Kalian langsung tempelkan file konfigurasi yang sudah dipilih tadi Oke kalau sudah selesai Kalian berhenti buka gcam mtlscam Sebenarnya kalian bisa ketuk di bar hitam ini 2 kali ya Akan tampil di folder config Tab tanda pernah kecil Untuk menampilkan daftar config Nah sebenarnya kalian cari file config yang sudah dipindahkan tadi Dengan nama Ultra DSLR Mirrorless Oke Karena saya menggunakan handphone redmi Itu level kamera 2 api nya Yovi Pilih seperti ini Menginstall Oke Dan selesai Itu dia cara penginstalan file konfigurasi Yang dimana beberapa fitur yang ada di webinar Saya sudah aktifkan Multi Lens Grid Tab Dan Auto White Balance Dan di pengaturan di dalamnya Bisa kalian lihat sendiri Di bagian Live Hacer Atau Setting Lens Nah sekarang kita akan simak sama-sama ya Sample foto lebih jelas Dari hasil file konfigurasi yang saya bagikan ini Mari kita simak sama-sama sikram Terima kasih sudah menonton ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton